Di pasar Rebo Purwakarta, harga telur ayam kini mencapai Rp32.000 per kilogram. Harga telur ayam ini tak kunjung turun, bahkan cenderung kembali naik. Sementara untuk harga normalnya di kisaran Rp28.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga telur ayam ini sudah sekitar satu bulan. Untuk penyebabnya, mereka tak mengetahui yang jelas harga dari distributor sudah mahal. Mahalnya harga telur ayam ini dikeluhkan para pembeli. Karena menurut mereka, selain telur, harga kebutuhan pokok yang lain juga mahal. Untuk menyiasatinya, para pembeli ini menurunkan jumlah pembelian. Selain telur ayam, harga daging ayam potong juga masih tinggi. Saat ini dijual Rp38.000 per kilogram. Padahal harga normalnya di kisaran Rp35.000 per kilogram. Jika dibandingkan saat idul adha, harga ayam potong sudah mulai turun. Karena saat ini mencapai Rp45.000 per kilogram. Kami siang, harga telur ayam di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga telur yang sebelumnya di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Pedagang dan konsumen berharap, pemerintah mencarikan solusi untuk menekan harga pakan ayam agar harga telur di sejumlah pasar tradisional kembali normal. Harganya itu timur makan lah, sesuai dengan harga kue saya. Yang maksudnya saya juga kan penjual kue, penjual makanan, bakar babusa, sebab itu turun lah, itu diturunkan. Pedagang mengatakan kenaikan harga telur terjadi secara bertahap pasca hari raya kemarin. Mahalnya harga telur membuat omset turun 30% karena sepi pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia